Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Seperti pada pembahasan video kita sebelumnya, di mana PKC menyarankan kepada militer Cina, khususnya PLA Navy, untuk menerapa zona laut Amerika setelah aksi dari US Navy di kawasan LCS Rupanya, saran itu bukan hanya isapan jempol belaka, namun benar-benar dilakukan oleh PLA Navy, alias Angkatan Laut Cina Cina rupanya sudah mulai gerah dengan serangkaian manuver kapal perang Amerika dan sekutunya di sekitaran LCS dan selat Taiwan Alih-alih hanya meladeni Psywar dan aksi saling intai, Angkatan Laut Cina belum lama ini melakukan aksi balasan, dengan langkah yang cukup berani dan diluar dugaan Yakni, melayarkan armada kapal perangnya ke wilayah zona ekonomi eksklusif Amerika, di Kepulauan Aleutian, Alaska Dikutip dari The Drive dan Indomiliter, 13 September 2021 Disebutkan pada 29 dan 30 Agustus lalu, kapal patroli penjaga pantai Amerika, USJGC Beth Hall Telah membayangi manuver armada kapal perang Cina yang melintasi ZEE Amerika Foto-fotonya telah dirilis melalui situs Web Defense Visual Information Distribution Service milik militer Amerika Keterangan pada foto-foto itu, yang anehnya sekarang telah dihabus Mengatakan bahwa foto-foto itu diambil di perairan internasional, di dalam zona ekonomi eksklusif Amerika, di lepas pantai Pulau Aleutian Tidak jelas apakah kapal Cina masih berada di dalam ZEE Amerika di lepas pantai Alaska, yang memetang jauh ke samudera Pasifik Identitas pasti kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina itu, yang berada di dalam ZEE Amerika juga tidak jelas Namun, keterangan pada salah satu gambar, mengatakan bahwa gugus tempur Angkatan Laut Cina terdiri dari kapal penjelajah, kapal perusahaan, kapal intai, dan kapal bantu, atau tanker, atau logistik Pihak berwarnaan Jepang telah melaporkan keberadaan empat kapal perang Angkatan Laut Cina itu Transip dari timur ke barat melalui Selat Soya, yang akan mengarahkan mereka ke arah ZEE lepas pantai Alaska pada 24 Agustus Dari identifikasi pihak Jepang, diketahui kapal-kapal perang Cina yang berani bermain ke wilayah Amerika itu adalah Kapal perusahaan tipe 055 kelas, yang oleh militer Amerika dikategorikan sebagai kapal penjelajah Kemudian, ada kapal perusahaan tipe 052D kelas, kapal tanker tipe 903A kelas, dan kapal pengumpul data intelijen dengan nomor lambung 799 Tipe 055, atau Rainhai kelas cruiser, adalah kapal kombatan terbesar yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Cina Tipe 055, menjadi kapal perang terbesar yang diproduksi di Asia Timur, pasca perang dunia ke-2 Dan otomatis menjadi kapal perang terbesar yang pernah dibuat oleh militer Cina sampai saat ini Karena merupakan kebanggaan bagi Cina, peresmian tipe 055 pertama kali dilakukan pada April 2019 Dalam acara 70 tahun berdirinya Angkatan Laut Cina Total ada 8 unit tipe 055 yang akan dibangun Cina, di mana 5 unit kini tengah dalam proses pembangunan Dari segi rencangan, tipe 055 mengadopsi konvensional flare hull Dengan keunggulan dapat menyemunyikan titik tambatan, rangkaian jangkar, dan peralatan lainnya Dengan bobot lebih dari 10.000 ton, tipe 055 dapat membawa lebih banyak persenjataan dan peralatan perang Dibandingkan kapal perusahaan Cina lainnya Persenjataan unggulan di kapal perusahaan Cina 055 ini terdiri dari 112 peluncur VLS Di mana 64 sel peluncur terdapat di bagian haluan Dan 48 sel lainnya ditempatkan di bagian dek belakang Peluncur-peluncur VLS tadi digadang untuk membawa rudal pertahanan udara HHQ-9 Sementara untuk menghadapi sasaran jarak dekat Masih tersedia peluncur rudal HHQ-10 dalam 24 sel Jadi, masihkah anda menganggap kekuatan sang naga ini kaleng-kaleng? Mereka ternyata mulai berani bermanufar di sekitar Amerika Dan itu merupakan salah satu hal yang paling ditakuti Amerika Yaitu negara yang mampu menjangkau daratan mereka Di mana selama ini Amerika selalu bermain jauh di luar rumah mereka Tapi Cina sepertinya sangat bisa dan mempunyai kemampuan untuk membakar rumah mereka Bagaimana pendapat anda tentang kejadian ini? Berikan komentar anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!